Mendukung tim sepak bola kebanggaan Kalimantan Tengah, Kalteng Putra, yang bertanding dengan klub PSIS Marang di ajang Piala Presiden. Ratusan supporter fanatik memenuhi bundaran besar, di sana mereka menggelar kegiatan nonton bareng. Nonton bareng untuk mendukung tim kesayangan Kalteng Putra di ajang Piala Presiden kembali digelar. Jika sebelumnya, nonton bareng alias Nobar saat mengalahkan PSM Makassar dan disaksikan bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran di rumah jabatannya, kali ini nonton bareng untuk pertandingan kedua melawan PSIS Marang, digelar di bundaran besar Palangkaraya. Dengan penuh semangat, ratusan warga yang juga pendukung fanatik Kalteng Putra memenuhi bundaran besar tepat di depan rumah dinas Gubernur. Dalam laga 90 menit ini, kedua tim saling jual beli serangan untuk mencetak gol. Sebagai bentuk dukungan kepada tim kesayangannya, para supporter tidak henti-hentinya bersorak saat timnya melakukan serangan dan membahayakan gawang lawan. Namun sayang, hingga fluid babak pertama dipunyikan, skor masih imbang 0-0. Di babak kedua, jual beli serangan terus terjadi. Kalteng Putra lebih memperkuat pertahanan karena dengan skor imbang pun Kalteng Putra sudah diuntungkan. Namun sayang, Dewi Fortuna belum berpihak kepada Kalteng Putra. Saat pertandingan hampir berakhir, galang Dimas Galih dirobek oleh pendangan Heru Setiawan pada Mei ke-90. Hingga pertandingan berakhir, Kalteng Putra kalah 0-1 melawan PSY Semarang. Mesti kita melihat tim Kalteng Putra bermain cukup baik hari ini ya. Tentang pisi menyerang dan bertahannya, sudah diberuntungkan spiritnya yang pertama dari cukup baik. Selaman, kita lemah nampaknya di kawasan bulan tengah. Belum kelihatan ada gelandang yang punya pisi bermain menyerang dan bertahan. Sama bagusnya, belum punya gelandang yang kuat dalam menguasai bola. Jadi, nomor 0-1, peluang kita lebih terbuka. Tapi kita harus menang melawan Pesipuran Nasi. Gimana perasaan yang tadi gol di menit menakhir itu? Ya itu, kita melihat bahwa hampir saja hasil ini nampaknya akan berakhir seri. Kalau seri, maka peluang Kalteng Putra akan semakin terbuka untuk lolos ke tahap berikutnya. Tapi ternyata di menit-menit akhir kita mencolongkan satu gol. Meskipun tadi di kelas Miner, terakhir sekali kita dapat satu peluang. Ya, sekali lagi sebuah bola bukan hanya soal peluang bermain, tapi juga ada keberuntungan di dalamnya. Optimis juga, kurut masalah. Sangat optimis Kalteng Putra dengan posisi pemain yang hari ini sangat optimis. Kita apresiasi penuh dan sukses-penuh CEO untuk membenahi Kalteng Putra menjadi lebih baik. Dengan hasil ini, PASIS Marang merangsek ke posisi kedua kelas main grup C dengan poin tiga. PASIS mengoleksi poin yang sama dengan Kalteng Putra namun unggul dalam head-to-head. Sedangkan di posisi puncak, Persi Pura kokoh dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan. Pada pertandingan selanjutnya, Kalteng Putra akan bertanding melawan Persi Pura, Jayapura. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!